Buku kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 54 Siopo heran mendengar ucapan yang terakhir tadi Persahabatan kita lain daripada yang lain, dan di antara kita tak ada perbedaan katanya Mari, mari, semuanya minum siapa yang tidak minum maka sampai Sinting tak akan dapat pulang kembali ke rumahnya Masing-masing pesta benar-benar berjalan dengan sangat meriah Siopo berpikir dan berkata dalam hatinya, jika saja tempat ini aku jadikan sebagai tempat pelesiran Tentu aku akan mendapatkan uang yang sangat banyak Desok paganya Siopo menemui Kui Lan untuk memberitahukan padanya Bahwa ia akan pergi ke Provinsi Inlem untuk melaksanakan tugas dari Raja Yaitu menikahkan Putri Raja pada Putra Gau Sem Kui, Peng Siong atau Raja Muda Siopo sangat girang karena ia ditemani langsung olehnya dan ditambah lagi dengan turutnya aku pada perjalanan itu Sebelum berangkat Siopo mampir pada gurunya dan melaporkan tugas itu Raja demikian menghormatinya dan hal itu hanya bersifat sementara Hal itu yang membuat kita menjadi sulit untuk menangkapnya Maka kita harus mencari-cari alasan agar ia mau melakukan perlawanan pada kita dan membuat huru-hara Sebab jika tidak, maka kita yang akan dicurigai mereka Dan karena Ji Kongcu telah diculik maka aku harus menolongnya Karena itu aku tak dapat ikut serta dengan kalian Jika kalian memerluka bantuan, bawalah serta saudara-saudara seperguruannya Suhu Bukankah orang yang akan kau tolong itu orang jahat? Menurutku lebih baik Suhu tak usah menolongnya Karena aku khawatir nanti setelah kita menolongnya ia akan mendatangkan bencana bagi kita Tan Kiulan menghela napas panjang Kau benar, katanya Akan tetapi Kok Seng Ya dan Ong Ya sangat baik sekali Maka untuk membalas budi mereka Meskipun harus mati tak mungkin aku dapat membalasnya Sedangkan yang akan aku tolong adalah anak yang paling ia sayang Si Liong sangat menjemukan Bagaimana jika aku mengatakannya pada raja untuk memengal kepalanya Tanya si Yau Po Kiulan bangkit berdiri Janganlah kau berbuat demikian Kalau kita melakukan hal yang demikian Maka itu bukanlah tindakan orang gagah kata gurunya Baiklah kalau itu sudah menjadi keputusan Suhau Aku pun tak akan membawa saudara-saudara kami ikut denganku katanya Kiulan lalu menepuk bahu muridnya itu Mengenai Gau Seng Kui adalah hal yang sangat penting Maka itu kau harus memusatkan pikiran dan juga tenagamu Nanti setelah aku berhasil menolongnya Aku akan menyusulmu ke sana Aku tak menginginkan ia yang mendahului kita Kata gurunya Si Yau Po mengangguk Coba kau buka mulutmu kata gurunya Racun dalam tubuhmu belum juga lenyap selang Beberapa hari Si Yau Po mempersiapkan hal yang akan dibawanya menuju ke Inglem Setelah mohon diri pada raja dan ibu suri ia lalu berangkat beserta aku yang meniru sebagai dayang Dan kawan-kawannya yang meniru sebagai para pengikut Si Yau Po Demikianlah perjalanan menuju ke Inglem Seperti biasanya Tuan Putri selalu memanggil Si Yau Po untuk teman bicaranya Setiap kali Si Yau Po dipanggil ia selalu membawa temannya sebagai pengawalnya Hal itu sering dilakukan Si Yau Po sewaktu mereka dalam perjalanan sampai sekarang telah tiba di Inglem Kali ini Si Yau Po dipanggil dengan Tuan Putrinya dan ia pun tak lupa membawa kawan-kawannya itu Tetapi kali ini Tuan Putri memanggil dan ia menggunakan pakaian yang sangat tipis Si Yau Po terus mengawasinya Si Yau Po apakah kau merasa gerah tanya pengawalnya Tidak jawabnya Tetapi mengapa dahimu berkeringat tanyanya lagi Si Yau Po lalu mengusap dahinya yang berkeringat itu dengan ujung bajunya sampai kering Si Yau Po lalu diberi minum oleh Tuan Putrinya Tetapi setelah mereka meminum arak pemberian Tuan Putri itu kepala mereka menjadi sangat pusing dan satu persatu terjatuh pingsan Setelah beberapa waktu lamanya pingsan Si Yau Po tersadar Si Yau Po lalu mengawasi isi kamar itu Ternyata mereka hanya berdua saja dan yang lebih mengagetkannya yaitu Si Yau Po berada dalam keadaan telanjang bulat Mana kedua kawanku itu? Dan mengapa kau berbuat seperti ini apa yang kau inginkan tanya Si Yau Po? Aku sebel dengan mereka itu Para pengikutmu tadi sudah aku perintahkan untuk memenggal mereka berdua kata Tuan Putri Apakah sari buah tadi telah kau campur dengan obat bius tanya Si Yau Po? Kian Lengkong Cu tertawa, kau sungguh cerdik tapi sayang kau sudah terlambat, kata Tuan Putrinya Dan pasti obat itu kau dapat dari para si Yau Po itu tanyanya Kembali Kian Lengkong Tertawa Segala sesuatu dapat kau ketahui, tapi kau tak mengetahui sari buah tadi ada obat biusnya atau tidak, kata Putri itu Aku memang mengetahuinya, dan sekarang kau bebas melakukan apa yang akan kau lakukan pada diriku ini Bukankah kaki dan tanganku sudah kau ikat katanya? Kian Lengkong Tertawa Jika kau membuka mulut kau akan rasakan pisau belatimu ini ancam Tuan Putri itu Si Yau Po berpikir, tahu kalau Tuan Putrinya itu sangat takut pada setan ataupun sejenisnya Maka setelah ia mengetahui kelemahan lawan, ia berusaha memengaruhinya dengan cerita-cerita yang menakutkan itu Jika hal itu sampai terjadi maka aku bukan lagi sebagai taikam hidup atau taikam mati, melainkan akan menjadi iblis yang sangat jahat dan aku akan mengundamu selama-lamanya, kau akan menakut-nakuti aku, yah kata si Putri Si Yau Po lalu didepak beberapa kali dan itu membuat Si Yau Po menjadi ingin membuang hajat Aku paling sukar mencambuk orang, katanya dan lalu mengambil cambuk yang terdapat di bawah kasur Tubuh yang tanpa sehelai benang pun dicambuk beberapa kali dan akhirnya bekas cambukan itu mengeluarkan darah segar Melihat hal itu Tuan Putri malah tertawa dengan senangnya dan ia mengusap-usap luka yang terdapat pada tubuh si Yau Po Bukankah kau yang mengusulkan agar aku menikah dengan orang yang belum aku kenal itu tanyanya Bukan, bukan aku, itu perintah Raja, jawabnya Tapi mengapa aku harus menikah dengan dia dan biasanya Ibu Suri sangat menyayangi aku tetapi sewaktu aku hendak pamitan ia nampak acuh saja pada ku tanyanya Setelah berkata demikian Tuan Putri itu mendekat mukanya dengan telapak tangannya dan menangis Hanya sebentar Tuan Putri itu menangis lalu kembali marah dan mendupak beberapa kali pada si Yau Po Si Yau Po menahan rasa nyeri Kongcu, kau tak ingin menikah dengannya mengapa kau tak mengatakan pada aku? Aku sudah mempunyai jalan yang terbaik untuk kita, kata si Yau Po Kian Leng lalu menghentikan tendangannya, ia pun memasang telinganya untuk mendengarkannya Kau akan mendustaiku? Lalu apa yang akan kau katakan tanya Tuan Putri itu? Memang tak ada yang dapat merubah keputusan Raja tetapi kita dapat melakukannya dengan tidak menentang keputusan itu, katanya Lalu bagaimana caranya tanya Tuan Putri? Di sana ada orang yang sangat disegani dan Raja sendiri tak dapat melakukan apa-apa kita butuh seseorang, katanya Siapa orang itu tanya Tuan Putri? Dialah dia meleong, nanti dia yang kita gunakan tenaganya untuk membekuk calon suami putri dan nanti ia tak akan dapat menikah dengan Tuan Putri Dengan demikian kita tak melakukan pelanggaran pada keputusan Raja, kata si Yau Po Kian Leng tetap menatap wajah orang yang menjadi tahanan, ia heran dan berpikir Kau mengajari aku membunuh suamiku, tanyanya Tidak, bukan kita yang membunuhnya, kata si Yau Po Mendengar hal demikian Tuan Putri jadi marah dan ia memulai mencambuk tubuh si Yau Po yang sudah bermandikan darah itu lagi Apakah kau merasa nyeri? Jika kau merasa nyeri aku semakin senang sekali, sambil berkatat tangannya terus saja mencambuk tubuh si Yau Po Kemudian Tuan Putri itu hendak membakarnya dengan terlebih dahulu ia menyiram tubuh itu dengan minyak Berpikir demikian, Tuan Putri itu pergi mencari minyak Si Yau Po berpikir bagaimana caranya dapat membebaskan diri dari Tuan Putrinya itu Tak lama terdengar suara yang berasal dari luar kamar Tuan Putri si Yau Po mengenali betul suara itu suara gurunya Si Yau Po sangat girang sekali kedatangan gurunya sangatlah tepat Maka ia laju mengatakan apa yang terjadi pada dirinya Ternyata gurunya itu tak dapat menolongnya Sebab si Yau Po telanjang bulat sedang ia seorang peribadat dan yang seorang lagi wanita Belum sempat Seng Guru menolong muridnya, tiba-tiba terdengar suara Tuan Putrinya yang kembali dari mencari minyak Tampak Tuan Putri itu tak membawa minyak tanah atau minyak sayur Tuan Putri itu lalu membakar dada si Yau Po yang maunya sampai keluar kamar Hal itu membuat Seng Guru menjadi tak tahan lalu dengan cepat ia membuka pintu kamar itu dan menyambar tubuh si Yau Po Lekas tolong si Yau Po perintahnya pada nona aku Aku bukannya menolongnya melainkan malah menyerang Tuan Putri dan membuatnya tak berdaya Menyaksikan hal itu Tuan Putri lalu mendamprat dengan kasarnya pada aku Kau sendiri yang jahat masih mau ngomeli orang kata aku yang sedang dongkol itu Setelah mendamprat Tuan Putri, aku menangis Hal itu yang membuat Tuan Putri menjadi haran Tak lama aku menangis, ia lalu mengambil pisau belati untuk membuka tambang yang mengikat tangan si Yau Po Ia lalu memberikan pisau itu padanya lalu meninggalkan kamar itu Para dayang sebenarnya telah mendengar suara ribut-ribut dalam kamar Tuan Putrinya Tetapi karena sebelumnya semua sudah dipesan, maka mereka tak ada yang berani berbuat yang tidak-tidak Setelah tangannya dibuka dari ikatannya si Yau Po lalu membuka tutup mulut dan ikat kakinya Ia mendekati Tuan Putri yang sedang merasakan sakit karena aku berhasil mematahkan tangannya Si Yau Po lalu mengikat tangan Tuan Putrinya dan menyobek baju wanita itu pada bagian dadanya Maka dengan demikian tampaklah buah dada yang montok dan mulus itu Saking bengisnya si Yau Po lalu membakar dada nona itu Kian lengkong cu menjerit menahan rasa sakit Tak apa, kau pun harus merasakan rasa itu dan juga sari dari kaos kakiku ini Kata si Yau Po yang kemudian menyumbat mulut wanita itu dengan kaos kakinya Sudah, jangankah sumbat mulutku aku berjanji tak akan membuka mulut lagi, katanya Si Yau Po tak jadi membakar Tuan Putrinya Kui Pele, jika kau ingin membakar aku maka bakarlah aku Dan jika kau ingin mencambuk aku maka cambuklah aku biar hatimu puas Kata Tuan Putri itu Memang aku akan mencambukmu dan membakarmu, jawab Si Yau Po Si Yau Po lalu menghajar Tuan Putri itu beberapa kali Tetapi yang dihajar bukannya merintih kesakitan Melainkan sebaliknya malah tertawa kegirangan Oh, Budak Hina Kau merasa senang, ya tanya si Yau Po Ya, akulah si Budak Hina dan kau hayo hajarlah aku Kata Tuan Putri itu sambil tertawa Mana pakaian ku tanya si Yau Po Tuiong perbaiki dahulu tulang sikutku Nanti aku akan membantumu mengenakan pakaianmu Kata si Putri Si Yau Po berpikir dan berkata dalam hati Aku harus menghajar dia agar mau menunjukkan tempat pakaian ku Tetapi malah sebaliknya tuannya itu malah tertawa Cepat kau perbaiki tulang sikutku Atau kau tak mendapatkan bajumu yang ku simpan itu katanya Terpaksa si Yau Po menolongnya Sejak tadi tubuh mereka selalu beradu Dan keduanya tak mengenakan sehelai benang pun Duduklah kau yang benar agar aku dapat menolongmu katanya Lagakmu seperti lagak istriku saja kata si Yau Po Aku justru ingin kau anggap sebagai istrimu katanya Setelah berkata demikian Tuan Putri merangkul tubuh si Yau Po dengan eratnya dan menciumnya Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari luar kamar Si Yau Po kau berada di dalam kah tanya aku Ya 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 sahut si Yau Po Sedang apakah kau tanya aku Tidak Aku tidak berbuat apa-apa Jawab si Yau Po Siapa dia tanya Tuan Putri Dialah istriku Jawab si Yau Po Cepatkah suruh dia pergi Bukankah aku ini istrimu kata Tuan Putri Mendengar ucapan itu Aku cepat pergi Dengan sakit hatinya karena mendengar kata-kata putri itu Su Cie Su Cie panggil si Yau Po berulang-ulang Tetapi aku tetap saja pergi meninggalkan si Yau Po Tidak ada jawaban dari aku Maka pada pagi harinya rombongan melanjutkan perjalanan ke Provinsi Inlem Pada suatu hari mereka tiba juga di tempat tujuan Belum lagi mereka memasuki batas Provinsi Di sana sudah berada pasukan penyambut yang dikirim Gau Sam Kui Pasukan itu berada di bawah pasukan pimpinan Mato Ia berpangkat Brigadir General Si Yau Po Pernah bertemu dengannya di kuil Si Yau Lin Siye Ketika itu Kian Leng bergaul dengan rapat dengan Si Yau Po Mendengar Renghem yang menyambut kedatangannya Maka Tuan Putri itu kumat tabiat aslinya Kian Leng menatap kekasihnya itu Ia mendongkol melihat Si Yau Po berdiam saja Ia menegur dengan suara keras Kenapa kau bukan bukankah kau yang mengatakan mulanya pikiran itu Toh bukan keluar dari hati mulutku untuk membunuh calon suamiku Memang dia harus dibinasakan Akan tetapi kita harus menanti kesempatan yang baik Kata Si Yau Po Mendengar kata-kata keras itu Si Yau Po menjadi gusar Tangannya menampar pelingah putri sambil membentak Yang dibentak malah tertawa Si Yau Po terdiam Pada suatu hari mereka datang ke ibu kata Provinsi Inlem Atas laporan yang diberikan pada Si Yau Po Peng Si Ong datang menyambut Tuan Putri Ia menyambut dengan beberapa tentara yang seragamnya sangat bagus Menyusul terdengar suara musik dan beberapa pasukan yang menggunakan seragam merah Si Yau Po mengawasi Panglima Perang itu sambil berdiri Di sisi kereta ia lalu menyuruh seseorang untuk memberitahukan pada Gau Sem Kui agar tidak menggunakan adat yang berlebihan Gau Sem Kui tertawa Tak tama rombongan itu telah sampai di Inlem sambutan yang diberikan sangatlah memuaskan hati rombongan Si Yau Po Keesokan harinya Si Yau Po diundang untuk memeriksa pasukan perang yang dipimpin oleh Gau Sem Kui dan putranya Selesai Gau Sem Kui memeriksa pasukan, Si Yau Po memberikan firman raja dan meminta agar dibaca di depan umum Selesai membacakan firman raja itu, Gau Sem Kui mengundang Si Yau Po untuk minum arak Pada saat itulah Si Yau Po menanyakan tentang Yo Ek Jie Gau Sem Kui menjawab, kalau Yo Ek Jie sedang ditugaskan ke Tibet untuk menyelesaikan suatu masalah Si Yau Po tidak percaya begitu saja Ia mengutus anak buahnya untuk mencari tahu di mana sebenarnya Yo Ek Jie itu Tak lama kemudian datanglah utusan itu dengan membawa kabar bahwa Yo Ek Jie sekarang sedang dalam tahanan Mendengar keterangan itu Si Yau Po membagi tugas pada para bawahan untuk menolong Yo Ek Jie dan ia mengundang anak Gau Sem Kui untuk ditahan dan dijadikan Sandra Tak lama kemudian para utusan yang menangani masalah itu telah kembali dengan hasil yang baik Bagus, bagus katanya, apakah kau telah berhasil membebaskan Yo Ek Jie dan menawan anak Gau Sem Kui itu untuk dijadikan Sandra Agar Gau Sem Kui tak dapat semigrono terhadapnya segera mereka menganggukan kepala Setelah itu Si Yau Po memeriksa Yo Ek Jie yang seperti orang yang kurang sehat itu Si Yau Po sangat kaget karena Ek Jie telah kehilangan tangan dan kakinya hingga tinggal tubuh dan kepalanya Lidahnya telah dipotong dan matanya juga sudah dicongkel keluar Chen Tian Chuan memberikan laporannya Usia Wulia Si Yau Po masih sangat muda, namun pengalamannya sangat luas Setelah melihat keadaan Ek Jie yang tidak memiliki tangan dan kaki ia menjadi sangat sedih Karena keduanya sudah saling mengangkat saudara Si Yau Po menangis sejadi-jadinya lalu mengeluarkan pisau belatinya dan berkata dengan suara nyaring Aku hendak mengutungkan kaki dan tangan Gau Weng Hem Hang Chie Tiong menarik tangan Si Yau Po Sabar Yo Chu, sabar ujarnya Kita harus berdama dahulu, Si Hang mempunyai watak pendiam Tetapi sekali berbicara isi pembicaraannya sangatlah bagus Terhadap kawannya yang satu ini Si Yau Po sangat menghargainya Toa Ko benar, katanya Tian Chuan telah menyelimuti Ek Jie Kiranya urusan Ek Jie ini ada sangkut prautnya dengan kita Katanya, Gau Sem Kui merasa tak puas Ek Jie telah bergaul denganmu Dan ia menuduh Ek Jie sebagai orang yang suka membalikan tangan atau ular berkepala Dua, mulai leluhurnya Gau Sem Kui memang si kura-kura hitam yang mau mampus Katanya dengan gemas Dengan Yoto Ako yang bersahabat ia tak pernah berdusta Dasar dialasi pengecut dan pendurhaka yang tidak karuan Maka dengan demikian jelaslah sudah tujuan pemberontakan Sebenarnya apa sebabnya mereka memberontak Hyo Chu benar Sebaiknya melaporkan hal ini pada Raja dan Hyo Chu yang langsung menjadi saksinya Kata Tin Lo Apun Si Yau Po tak menjawab, ia hanya menoleh Toa Ko, bagaimanakah kiranya hingga kau mengetahui halnya Gau Sem Kui menyiksanya Karena ia bergaul dengan kutanyanya Ia tidak langsung menjawab pertanyaan Si Yau Po tetapi malah pergi keluar Dan kembali dengan membawa orang yang langsung dijatuhkan Hyo Chu, orang ini yang nama besarnya sering kita dengar Dia itu Yo It Hong, kata orang Si Jie itu Ah, rupanya kau, dulu di Kota Raja kau bertindak sangat bebas sekali Dulu kau pun pernah ditendang oleh Gaweng Hem dan mengapa sekarang berada di sini Tanya Si Yau Po Itu yang dikatakan busuh saling bertemu dalam tempat yang sempit Kata Chie Tian Cho An Jahanam itu justru sipir penjara besar He Kam Chu itu Biar wajahnya berubah menjadi abu Aku pasti dapat mengenalnya ketika kami menjadi pengikut Gaw Sen Kui ia mendatangi penjara yang lantas mempertontonkan lagak tengiknya Ia lalu meminta tulisan tangan Peng Si Ong Si celaka itu, Si Yau Po mengangguk Ya, sungguh sangat kebetulan kita telah bertemu dengan makhluk ini Dengan demikian kita dapat lebih mudah menolong orang, katanya Dia ini yang memberitahukan pada Gaw Sen Kui, dia menganggap masalah ini rahasia, katanya Si Yau Po menendang orang yang berada di depannya itu Maka tak ayah lagi gidi orang yang ditendangnya itu copot Dan ia lalu berkata Sekarang aku akan kembali ke Gaweng Hem untuk menunggunya Saudara semua silakan memeriksa Jika ia memang tak mau bicara Maka potong saja kedua tangan dan kakinya itu Aku, aku mau bicara Katanya dengan mulut yang masih bercucuran darah Orang itu cepat-cepat menjawab setiap pertanyaan Karena takut kalau ia melakukan hal yang serupa dengan yang terjadi pada Yo Ek Jie Yang terpotong tangan dan kakinya ditambah lagi dengan metu dan lidahnya juga dicelakai Si Yau Po tidak langsung pergi Ia terlebih dahulu menghampiri Yo Ek Jie To aku panggilnya Orang yang dipanggil itu lalu bergerak ingin bangun Tetapi jatuh kembali melihat hal demikian Si Yau Po dan kawan-kawannya sangat terharu Ia menjadi benci pada Gaw Sem Kui dan juga anaknya Si Yau Po mengusap air matanya Lalu pergi keluar dan menuju pendopo besar itu sambil berkata Sungguh sangat menarik hati Kata Si Yau Po yang terus berusaha menyenangkan hatinya Sesampai mereka di pendopo besar itu Ternyata permainan wa yang sudah berhenti Tetapi begitu melihat tuannya datang Mereka mulai lagi Maaf Si Yau Ong Ya Tadi aku dipanggil oleh cuan putri Untuk ditanya tentang lampang Kegemaran dan sifat Si Yau Ong Ya Kongcu menanya demikian banyak Hingga Si Yau Ong Ya menanti dengan lama Kata Si Yau Po Tidak Tidak apa Kata Eng Hian yang merasa gembira Karena calon istrinya sangat memperhatikannya Selesai pertunjukan wa yang Para tamu kembali ke tempat masing-masing Si Yau Po lalu pergi ke tempatnya Dan disana ia tak menemukan siapapun Aneh, apakah yang akan mereka lakukan tanya Si Yau Po dalam hatinya Si Yau Po menunggu sampai larut malam Barulah mereka kembali dengan membawa tawanan yang lainnya Mereka tadi berhasil mendapatkan keterangan dari tawanan yang pertama Bahwa Gau Sem Kui menyiksa Yau E sedemikian rupa Sebab Yau E disangka bersahabat dengan Si Yau Po Untuk sama-sama berhianat pada raja atau karena putra raja dari Mongolia Akhir-akhir ini orang Mongolia erat hubungannya dengan orang Si Gau Tak putus-putusnya mereka masing-masing mengirim bingkisan Dan akhir-akhir ini ia telah mengirim utusan ke Bundeng Untuk beberapa lama, sewaktu mereka mengadakan perundingan Yau E disangka telah mengetahuinya Keterangan itu didapat dari tawanan yang baru saja dapat To An Cho An lalu berunding untuk membahas masalah yang baru saja mereka dapatkan itu Dan pada akhirnya mereka setuju akan terus menyamar sebagai pengawal pribadi Gau Sem Kui Si Yau Po ternyata kenal dengan kearutan yang sekarang menjadi tawanan Ia kenal sewaktu bertemu di kuil Si Yau Lin Si Yau Pangeran itu besar kepala dan pernah juga menyerang Si Yau Po Dengan senjata rahasia Piau Untunglah saat itu Si Yau Po mengenakan pakaian wasiatnya hingga ia tak menemui celaka Karena itu ia percaya orang Mongolia yang baru saja ditemuinya itu pun bukan orang baik-baik Coba bawa dia pergi melihat Yoto Ako kata Si Yau Po Salah seorang anak buah Si Yau Po lalu membawa mereka pergi Tiba-tiba terdengar jeritan Ternyata orang Mongol itu telah melihat keadaan Doek Jie Setelah itu tawanan tersebut dibawa kembali dan tampaknya ia sangat ketakutan Kau sudah melihat orang itu tanya Si Yau Po pada tawanan itu Tawanan itu lalu mengangguk Ada pertanyaan yang aku ajukan padanya Tetapi sewaktu menjawab ia tidak jujur Satu kata tak jujur maka satu kakinya pun hilang Dua kata tak jujur Kedua kakinya pun hilang Sehingga akhirnya seperti itu Kata Si Yau Po Lah telah berdusta tujuh kata Kata anak buah Si Yau Po Ah, kalau demikian ia sudah terlalu banyak mendustaiku Untuk itu maka sebaiknya ia dipotong kaki dan tangannya Bola matanya, lidahnya baru kepalanya Kata Si Yau Po Setelah berkata demikian Si Yau Po mengambil pisaunya Lalu menebas kaki kursi Sekali tebas saja kaki kursi itu buntung Kemudian ia berkata pada tawanan itu Kalau pisauku ini dipakai untuk memotong kaki atau tangan orang Sedikit saja tak ada dah yang mengotori pisauku ini Nah, apakah kau ingin merasakan tajamnya pisauku ini Tanya Si Yau Po Pa, paduka, apa yang hendak paduka Tanyakan pada hamba yang rendah ini Tak berani hamba berdusa pada paduka Barang setengah kata pun Kata Hantema itu Bagus, pengsi ong menghendaki agar aku menanya kau Yaitu kata-katamu pada raja itu benar atau dusa belaka Katakanlah katanya Paduka, hamba mana berani berdusta pada raja Katanya Si Yau Po menggulengkan kepala Akan tetapi ong ya tak percaya itu Katanya kau orang monggui licik dan licin Kata-katamu tak dapat dipegang Dan kau paling sering menyangkal Kata Si Yau Po Tiba-tiba wajah orang tawanan itu berubah merah Karena merasa dongkol dan ia berkata dengan suara keras Kami anak cucu jenghiskan Jika kami mengatakan satu Maka satu dan satu itu dua katanya Si Yau Po mengangguk Tidak salah, katanya Tiga dikatakan tiga Empat dikatakan empat Han lemah itu terkejut Ia bisa bicara Tionghoa dengan baik Tetapi mengenai pepatah atau peribahasannya masih sangat terbatas Ia tak tahu kalau Si Yau Po telah menyindirnya Karena itu ia tak mengerti dan diam saja Si Yau Po memperhatikan wajah Han Tema Tahukah kau bahwa aku ini orang macam apa? Tanyanya dengan suara keras Han B tak tahu Jawab orang monggui itu Nah, cobalah kau terkah Han Tema melihat bangunan An Huan besar dan megah Walaupun Si Yau Po masih muda Tetapi sudah berpangkat tinggi Hal itu terbukti dengan pakaian kerajaan dan topi yang dihiasi dengan batu permata Ia seorang pemimpin pasukan pengawal raja Maaf, hamba mempunyai mata Tetapi seperti tak mempunyai bijinya Kiranya padukalah putranya Peng Si Ong Kata orang monggui itu dengan penuh hormat pada Si Yau Po Si Yau Po terbengong mendengar kata-kata orang itu Ia heran sekaligus dongko Apa katamu? Kau kira aku putra si penghianat besar itu? Dengan demikian bukankah aku nantinya menjadi anak penghianat si kura-kura hitam? Kata Si Yau Po sambil tertawa dan berkata lagi Kau benar cerdas luar biasa, tanpa lawan Pantas ia kearutan mengutusmu kemari dengan tugas begini besar Memang juga pangeranmu erat hubungannya dengan aku Pernah aku merundingkan soal ilmu silat yang ia pertontonkan padaku Pangeranmu sungguh hebat, kata Si Yau Po Mendengar perkataan demikian Utusan monggui itu menjadi sangat girang Hingga ia memberikan pujian pada Si Yau Po Kiranya paduka dan pangeran kami bersahabat rat sekali Seperti keluarga sendiri Katanya kemudian apakah pangeranmu baik-baik saja Dan apakah pangeranmu itu masih suka bergaul dengan lama dari Tibetanya Si Yau Po Sekarang ini justru lama itu sedang menjadi tamu pada istana pangeran kami itu Jawabnya Apa seorang nona bernama Akiye dari Tionghoa yang biasa memakai pakaian warna gelap ada dalam istana mutanya Si Yau Po Oh, kiranya paduka mengetahui semuanya sampai soal nona itu Paduka sangat hebat, pujinya Si Yau Po pun girang tak menyangka tebakannya itu benar Ia lalu tertawa Pangeranmu itu tak menyembunyikan apapun juga padaku Akiye itu menjadi kenalan baik pangeranmu Sedangkan adik nona itu Aku menjadi sahabatku bukankah dengan demikian kita bagaikan keluarga katanya Han Tema turut tertawa Ayahandaku memerintahkan padaku untuk menanyakan masalah yang kau laporkan itu benar atau tidak Tanya Si Yau Po Si Yau Ong Ya, kau dan pangeranku adalah sahabat yang kekal Bagaimana kau dapat mencurigai ku tanya orang Mongol itu Soalnya bukanlah demikian Ayahanda mengatakan kalau seseorang bicara dusa maka kata yang pertama dengan yang kedua tidak sama atau paling tidak ada beda sedikit Dalam hal ini jika kurang berhati-hati maka kita nanti akan rugi Oleh karena itu ingin aku mendengarkan satu kata lagi langsung darimu Biar dapat diketahui apakah ada perbedaannya atau tidak Dan bukannya aku tak percaya Kita ini baru pertama kali bertemu maka aku harus berhati-hati Harap kau menjadi maklum, kata Si Yau Po Ya, memang kalau rahasia bocor Itu sangat berbahaya karena kita akan kehilangan jiwa Biasa Peng Si Ong memang sangat teliti Ada empat keluarga yang akan bergerak Dan masing-masing akan mengerahkan angkatan perangnya untuk merampas negara-negara terdekat Peng Si Ong itu sendiri mendapat wilayah Tionghoan Dan tiga yang lainnya pasti iri hati, katanya Mendengar keterangan tersebut Si Yau Po menjadi kaget Ternyata bukan hanya satu tetapi ada empat keluarga yang akan berontak Si Yau Po berpikir dan berkata dalam hati Entah siapa mereka yang tiga tersebut Kalau aku menanyakannya, nanti akan dapat diketahui bahwa aku tak tahu menahu tentang masalah ini Berpikir demikian ia lalu berkata Tentang masalah itu aku sudah merundingkannya pada pangeranmu Akan tetapi belum ada kepastian dari masing-masing dalam pembagian wilayah Apabila maksud kita ini berhasil sebenarnya Apakah kata Rajamu Pangeranku tak serakah dalam pembagian daerah itu Hanya dalam soal berserikat dengan negara Losat Agar negara itu pun menurunkan tentaranya Kata orang Mongol itu Kembali Si Yau Po terkejut Namun ia sempat menyembunyikan rasa itu Dan belum sempat Si Yau Po berkata apapun Orang Mongol itu melanjutkan lagi kata-katanya Baru setelah pangeranku berbicara banyak Kesepakatan itu pun dapat diperoleh Tentara Losat itu sangat lihai dalam senjata api Asal meriam dan senjatanya berbunyi Tentara Ceng pastilah tak mampu menandinginya Negara itu berjanji akan mengirimkan pasukan perangnya Nanti Peng Si Ong akan menjadi kaisar besar di Tiongkok Dan Ongnya akan menjadi Chin Ong kata orang Mongol itu Losat atau Rusia adalah negara besar Dulu tentaranya pernah bertempur dengan tentara Ceng Namun mereka berhasil dikalahkan Di samping itu kerugian tentara Ceng sangat besar Si Yau Po tak menyangka kalau Peng Si Ong telah berserikat dengan negara Losat Maka hal ini sangatlah penting untuk diberitahukan pada Raja Agar ia mengadakan persiapan Orang Mongol itu heran melihat Si Yau Po terdiam saja Si Ongnya, adakah petunjuk dari Si Ongnya tanyanya? Ditanya demikian Si Opo lalu bangkit berdiri Petunjuk apa dariku katanya dengan nada kesal Kalau Ongnya menjadi Raja, kakakku yang akan menggantikannya Lalu aku akan menjadi Raja Muda Untuk apakah hal seperti itu lanjutnya? Mendengar kata-kata Si Yau Po, orang Mongol itu tersadar lalu berkata Pangeranku bersahabat dengan Ongnya Maka nanti sepulangnya aku dari sini Aku akan memberitahukan pada pangeran tentang niat Ongnya tersebut Nanti setelah usaha kita berhasil Maka negaraku dan negara Losat ditambah dengan Buddha dari Tibet Akan mendukung Ongnya Apa yang Ongnya khawatirkan katanya? Kiranya empat keluarga yang dimaksud itu adalah Mongoiya, Tibet, Losat dan Gau Semkui Kata Si Yau Po dalam hati Jika kalian berusaha dengan sungguh-sungguh Maka kekuasaan ada dalam genggamanku Pasti aku akan membalas budi baik itu Tak akan aku dapat melupakannya Kata Si Yau Po berdusta Berkata demikian lalu Si Yau Po mengambil uang dari sakunya Dan memberikannya pada orang Mongol itu Ambillah uang ini untuk berbelanja Dan berpesa pola katanya Orang Mongol itu sangat girang Dengan kemurahan pangeran yang sekarang berada di depannya itu Ia menerima uang pemberian dari Si Yau Po Yang dikiranya pangeran anak dari Gau Semkui Yang sedang memperebutkan kedudukan raja dengan kakaknya Apakah kata pangeranmu setelah urusan mereka itu berhasil? Apakah negara dapat dipecah-pecah menjadi beberapa bagian Tanya Si Yau Po Tentu saja dapat, Tionggoan ini bagian keluarga Gau Bagian selatan masuk bagian empat serikat Mongolia Si Chauan dan Kokonor masuk pada pendeta Tibet Dan kedua serikat bagian barat Cahar Johol Suyuan dan Sengtau masuk pada kami Mongolia Katanya Oh, wilayah itu luas sekali Kata Si Yau Po Sebenarnya Si Yau Po tak mengetahui wilayah yang telah disebutkan itu Tetapi orang itu telah memberikan gambaran padanya Hingga ia dapat mengira-ngiranya Han Tema itu tersenyum Kami bangsa Mongolia telah mengeluarkan dini yang cukup banyak untuk membantu Hongya Katanya Si Yau Po mengangguk Lalu bagaimana dengan negara Losat itu tanyanya? Kaisar Losat telah mengatakan bahwa wilayahnya perbatasan dengan wilayah Hongya Ia berjanji tak akan melintasi perbatasan tersebut Negara Losat hanya akan mengambil seluruh wilayah Bu Ancu Tak akan menduduki tanah Tiongkok Jawab Han Tema Begitu adil pembagian itu Lalu kapan kah kita mulai bergerak menurut rajamutannya Si Yau Po Dalam hal ini Hongya lah yang menentukannya Sedangkan tiga keluarga yang lainnya hanya menyambut saja Jawab orang Mongol Sekarang kau katakan Bagaimana kira kalian bergerak jika hal itu sudah ditentukan tanya Si Yau Po Mengenai hal itu janganlah menjadi pikiran Sewaktu pasukan Hongya bergerak dari Inlam Tentara kami bergerak dari barat ke timur Tentara berkuda Losat dan pasukan Senapanya dari utara ke selatan untuk menggencet Pahiyah Sedangkan pendeta dari Tibet akan menyerbu provinsi Si Choan Sementara pasukan agama Sin Leong Kau Oh kata Si Yau Po tertahan tetapi dengan segera menepuk pahannya dengan kedua tangannya Kau pun tahu urusan Sin Leong Kau Apakah ketuanya Hang Kau Chu tanyanya? Urusan Sin Leong Kau itu Apakah Ong Ya telah bicarakan juga dengan Si Yau Ong Ya Han Tema itu balik bertanya? Si Yau Po dengan cepat dapat menguasai dirinya Kenapa tidak katanya? Dengan Hang Kau Chu dan Hang Hu Jain pernah dua kali aku berbicara lama dengan mereka Bahkan aku telah menemukan Ngo Leong Su, kelima naga petugasnya Aku hanya mengira pangeranmu tidak mengetahui tentang kaum agama itu Han Tema tersenyum Ketua kaum agama itu telah menerima anugerah dari Losat Oleh karena itu asal Losat turun tangan Kaum itu pasti menyambutnya Maka kelap pulau di Tiongkok akan menjadi tempat kaum agama itu Belum lagi dari provinsi yang lain Singkatnya jika Ong Ya berbicara pasti mereka itu pada membantu Bukankah dengan demikian wilayah Mu An Chu menjadi milik Ong Ya Si Yau Po tertawa lagi? Bagus, bagus ia berkata dalam hatinya Sebaliknya ia mengeluh celaka Sungguh C.I.A.K. Siapa sangka urusan ini akan menjadi sangat luas? Hubungan Ong Ya dengan pangeran kami sangatlah erat Begitu juga dengan hamba Ong Ya yang sangat baik Maka bila Ong Ya memiliki masalah Biar hamba yang menyelesaikannya Walaupun tubuh hamba hancur Tak mungkin hamba dapat menoyaknya Kata orang Mongol itu Sebenarnya aku sedang memikir Jika kalian berpencar satu dengan yang lainnya Maka tugasku sangatlah berat Kata Si Yau Po yang telah dapat menguasai dirinya Oh, kiranya kau mengkhawatirkan masalah itu Kekhawatiranmu itu beralasan juga Katanya dalam hati Karena berpikir demikian Maka ia pun berkata Si Ong Ya jika nanti Ong Ya berhasil memimpin negeri Segala kengceng Tiong Siang Koh Ye dan Kong Su Ceng Mereka dapat disingkirkan satu demi satu Andai kata Ong Ya membutuhkan bantuan Kami akan membantu Ong Ya semampu kami Katanya Terima kasih Kau harus menyampaikan kata terima kasihku pada pangeranmu Kau lah orang kepercayaannya Maka janji yang kau berikan sama dengan janji pangeranmu Kata Si Yau Po Selesai bertanya Si Yau Po berkata Sekarang beristirahatlah kau di sini Aku hendak pergi untuk memberikan laporan pada ayahandaku Kau awas jangan sampai pembicaraan kita ini diketahui oleh kakakku dan juga ayahku Dia nanti akan marah dan akan menghukum kau dan juga mengenai pertemuan kita ancam Si Yau Po Selesai berkata demikian Si Yau Po pergi keluar hendak menemui sahabatnya Sebelum berangkat Ia menitip pesan pada anak buahnya agar menjaga orang Mongol itu dengan baik Kemudian ia menjenguk Yoek Jiye Sesampat mereka di sana Si Yau Po terkejut sekali melihat tubuh Yoek yang tanpa tangan dan kaki itu sudah tak berfungsi Dan pada kasur tempat tidur Yoek itu tertulis kata-kata Apakah bunyi semua huruf ini tanya Si Yau Po yang buta huruf Tujuh huruf itu berbunyi Gau Sem Kui memberontak dengan menjual negara Kata Makan Chiao Si Yau Po menarik napas panjang Kasihan kau Yoto Ako katanya sedih Di saat kematiannya ia masih dapat menulis dengan tangan buntungnya Segera setelah itu Si Yau Po mengumpulkan kawan-kawannya untuk membicarakan keterangan yang didapat dari orang Mongol itu Mereka semua mengecam tindakan Gau Sem Kui yang berupa pengkhianatannya yang kedua Saudara-saudara lihat kata Hian Cheng Ti Jane dengan nada suara kesal Sambil membuka bajunya Mereka kaget melihat bekas luka pada dada dan tangan orang itu Dan dalam hati mereka bertanya-tanya bekas luka apakah itu Menilah bekas luka dari senjata apinya Losat Kata Hian Cheng To Jin Kami semua berjumlah sembilan Saudaraku, ayahku, kakak dan adikku Semuanya telah mati Tinggal aku yang hidup Sekarang bangsa Losat bersatu dengan Gau Sem Kui untuk merampas negara Tachu Ini ada baiknya Kita menonton saja Mereka yang bertempur hingga terlihat seperti langit roboh dan bumi meledak Pada saat itu kita mengambil kesempatan untuk membangun kembali kerajaan Beng kita Kata Chie Tian Choang Tetapi kita harus waspada Sebab bangsa Losat itu sangat kejam dan licik Kemungkinan mereka tak puas dengan wilayah jajahannya dan bisa saja menyerang kita Kata Hian Cheng Habis apakah kita harus membantu bangsa Bolancutannya Chie Tian Choang Sekarang kita tak usah cepat-cepat mengambil keputusan tentang usaha pemberontakan itu Kita lebih baik membicarakan urusan yang ada di depan mata Kita telah membebaskan Yoek dan menawan orang Mongol itu dan usaha kita ini sudah dapat dicium oleh Gau Sem Kui Sekarang kalian pikirkan bagaimana kera kita menghadapi Raja Muda yang akan berhianat itu Kata Siopo Mendengar pertanyaan Siopo memang sangatlah tepat Mereka semua terdiam berpikir keras Si Kura Kura Hitam dan Gau Sem Kui banyak mempunyai perwira Jika kita akan pergi tak lama kita akan tertangkap Jika hendak melawan sekarang bukanlah saatnya Maka aku pikir sebaiknya kita bawa mayat Yoek Jie dan Yoet Hang kembali ke Hek Kam Chu Kata Siopo Mengantarkan mereka kembali demikian pertanyaan mereka semua Benar, untuk kita menggertak Yoet Hang itu agar tak membuka mulut Jika nanti ia membuka mulut ia sendiri juga tidak lolos dari kecurigaan Dia akan bersangkut paut Karena Hiwoto aku telah mati Kita merasa sulit merawat mayatnya Kata Siopo Aku sanksi pada keteranganmu Apakah ia akan dalam sementara urusan begini Besar kata Hiwoto Siopo tertawa Aku justru bukan mengkhawatirkan keberaniannya Tetapi ketololannya dan tak bergunaannya Dalam pepatah mengatakan Mendusakan itu ke atas bukan ke bawah Terserah keadaan mau bagaimana Sekarang sebaiknya kau bawa pembesar itu padaku Biar aku yang membuatnya sadar Kata Siopo Selesai Siopo berkata demikian Salah seorang kawan Siopo pergi untuk mengambil tawanan itu Dan tak lama kemudian mereka datang kembali dengan membawa tawanan yang dimaksud itu Wajah tawanan itu pucat pasti karena ia khawatir nanti akan disiksa Melihat wajah tawanan itu Siopo pun tertawa Yoto aku kau tampak capek tanyanya Oh, tidak-tidak jawab tawanan itu Yoto aku, kaulah sahabat sejati Kau telah memberitahukan pada kami rahasia pengsiong Sahabat harus dibayar dengan persahabatan Karenanya aku hendak membebaskanmu Kau harus percaya aku tak akan memberitahukan pada siapapun aku Anggota kangung sejati Satu aku bilang satu Dua aku bilang dua Tidak sepertimu yang memuka rahasia dengan begitu kau hendak menentang pada pengsiong Kata Siopo Berkata demikian Siopo terus saja tertawa Dia membawakannya dengan sikap yang wajar-wajar saja Biar hamba ini mempunyai nyali setinggi langit Tak akan hamba melakukan itu Katanya sambil tertawa Bagus, kata Siopo Nah, saudara-saudaraku Cepat kalian antarkan ia ke kantornya Dan sekalian mayat yoe Agar dibawa dan jika nanti ia ditanya pada atasannya Dia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya Lewat beberapa hari kawan-kawan Siopo merasa tidak tenang Ia takut kalau orang yang ia bebaskan itu Membuka mulut dan mereka semua ditahan oleh Gau Sen Kui Sekarang begini saja, kata Siopo yang ingin membuat kawan-kawannya merasa tenang Aku akan mengunjungi Gau Sen Kui untuk mengetahui apa yang ia akan bicarakan Aku khawatir justru kau yang akan ditawan mereka Bukankah itu berbahaya? Celaka jika ia menawanmu, kata Sen Imam Siopo tertawa Bukankah sekarang kita dalam genggamannya? Jika ia menginginkan mana kita tak dapat lagi menyingkir, kata Siopo Kemudian Siopo membawa pasukannya dan para Siowie pergi ke istana Gau Sen Kui Dan langsung disambut oleh Gau Sen Kui sendiri Ketika Siopo dan pasukannya datang, langsung Gau Sen Kui yang menyambutnya Ia menjabat tangan Siopo untuk selanjutnya mengajaknya masuk ke dalam istananya Ada kabar apakah Wieto Utong tanya Gau Sen Kui dengan wajah riang Jikalau kau ada urusan tidakkah kau cukup memanggil anakku Untuk apa Tautong bersusah payah kemari, kata Gau Sen Kui Oh, Ong Ya sangat sungkan, bukankah pangkatku sangatlah rendah Mana berani aku memanggil anak Ong Ya, kata Siopo Tapi Wieto Utong, kau lah perwira kesayangan Baginda dan kau orang kepercayaan Raja Kata Raja Muda itu memuji Hari depanmu masih panjang dan penuh dengan harapan Bahkan tak aneh jika suatu hari kau yang menjadi Raja Muda di sini Oh, Ong Ya kata-katamu itu tidaklah tepat, kata Siopo Mengapa tidak tepat? Bukankah usiamu baru 5 atau 16 tahun dan kau sudah menjadi Houto Utong dan merangkap Menteri Besar yang mendapat kepercayaan Raja? Maka untuk menjadi itu paling membutuhkan waktu yang tak lama lagi, katanya Berkata demikian pengsi Ong tertawa, Siopo menggeleng-gelengkan kepala Ong Ya, mari aku beritahu kata Siopo Sewaktu aku diutus Baginda Raja, ia memesan Kau anjurkan Gau Sen Kui untuk baik-baik memangku jabatannya Karena ia harus mengetahui bahwa nanti akan digantikan oleh Gaweng Hem, iparnya Dan jika nanti Gaweng Hem telah mati, maka ia akan digantikan oleh anaknya Singkatnya kedudukan pengsi Ong itu turun temurun Ong Ya Tau Baginda mengatakan demikian secara sungguh-sungguh, kata Siopo Dalam hati Gau Sen Kui Girang mendengarkan kata-kata itu Benarkah Baginda mengatakan demikian tanyanya? Mana dapat aku mendustaimu, hanya saja aku tidak boleh memberitahukanmu dengan terburu-buru Sebab perlu dicari tahu Ong Ya Menteri yang setia atau tidak Tetapi aku memikir lain hal itu toh sudah aku beritahukan padamu, kata Siopo Hektometer, sekarang kau telah mengatakannya padaku Bukankah dengan demikian kau telah mengatakan bahwa aku Menteri yang setia katanya? Kenapa tidak? Jika Ong Ya saja sudah tak setia maka di kolong jagad ini sudah tak ada lagi Menteri yang setia, kata Siopo Sambil berkata demikian mereka terus saja berjalan ke dalam Gau Sen Kui sangat girang hingga ia tak lepas-lepasnya memegang ratangan Siopo Mari, mari kita duduk dalam kamar tulisku saja ajaknya Oh, Ong Ya kulit harimau itu mahal sekali, di istana saja tak ada sungguh mataku terbuka, katanya Kamar tulis yang menurut dugaan Siopo hanya berisi buku-buku, kali ini lain daripada yang iain Ternyata kamar itu penuh dengan senjata yang dipampang pada dinding kamar itu Ong Ya, benarkah Ong Ya seorang gagah, pendekar tanya Siopo Sekalipun dalam kamar tulis Ong Ya tersimpan senjata, aku memang tak dapat membaca Tetapi biasanya kamar baka itu isinya hanya buku, maka sungguh di luar dugaanku kamar ini sangat indah pujinya Dao Sam Kui tertawa lebar Semua senjata ini ada riwayatnya, katanya bangga Aku memajangnya di sini agar menjadi peringatan bagi diriku Oh begitu, kata Siopo yang terus bermain komedi Dao Luwong Ya bersarang di barat dan timur, utara dan selatan Hingga Ong Ya telah berhasil membangun jasa yang sangat banyak Pastilah senjata-senjata ini yang pernah digunakan, kata Siopo Dao Sam Kui tersenyum dan tangannya mengelus-elus kemisnya, lalu ia pun tertawa Benar, sahutnya, aku telah mengalami perang kecil dan perang besar beberapa ratus kali Itu artinya keluar hidup masuk mati, atau tegasnya mati dan hidup Jadi kedudukan raja muda ku peroleh antara mati dan hidup, katanya dengan semangat Siopo mengangguk-angguk Benar, katanya, Ong Ya ketika Dao Luwong pernah memangku jabatan San Haikuan Senjata manakah yang Ong Ya pakai dan tanda jasa apa yang paling tinggi Tanya Siopo Wajah raja muda itu secara tiba-tiba berubah pertanyaan itu membuatnya kaget Peperangan yang ia lakukan adalah melawan bangsa Buan, dan semakin besar pertempuran maka semakin banyak korban bangsa Buan Karena ia merasa pertanyaan itu telah menyindirnya, maka ia menggenggam tangan dengan erat maksudnya agar ia dapat menahan hawa nafsunya Siopo pura-pura tak mengetahui pengsi Ong menjadi gusar dan dongkol serta maiu Kata Kaisar Reng Hek dari Ahalabeng telah Ong Ya kejar dari Inlam sampai ke Birman Di negara asing itu Seng Kaisar telah berhasil ditawan Lalu karena tali busur akhirnya Kaisar itu telah menemui ajalnya, katanya Berkata demikian Siopo menghadap pada dinding yang terdapat panah dan ia menambahkan kata-katanya Bukankah panah itu yang Ong Ya gunakan tanyanya? Peristiwa matinya Kaisar itu sebagai bukti bahwa ia akan setiap pada pemerintahan Buan Cheng Tetapi sekarang lain, dalam istananya ada orang yang menanyakan hal itu, maka ibarat luka baru saja ingin sembuh sudah berdarah lagi Wiai Tautong, katanya dengan suara keras sebab ia sudah tak dapat menahan amarah lagi Apakah maksud Tautong mengeluarkan kata-kata sindiran itu tanyanya? Siopo terperanjat Oh tidak, tidak, sahutnya dengan cepat mana berani aku menyindir Ong Ya Sebenarnya selama dipahya aku mendengar para menteri yang menceritakan sekalipun Kaisar Reng telah Ong Ya jerat mati Hal ini yang membuat jasa besar pada pemerintahan Cheng bahkan katanya menjerat Kaisar itu sudah dilakukannya dengan tangan sendiri Hingga terdengarnya tali busur itu dan Kaisar merintih Ong Ya terus tertawa dan berkata Bagus, bagus, bukankah itu yang menandakan kesetiaan Ong Ya Gau Sem Kui yang sedang duduk mendadak bangun Sewaktu hendak mengumbar nafsunya ia ingat akan sesuatu, dalam pikirannya ia masih kecil Apakah mungkin jika tak ada orang yang telah mengajarkannya Mungkin Raja Cilik itu atau menteriku yang merasa iri denganku Mereka membuatku gusar dengan demikian akan mudah menahanku Karena memikir demikian maka Gau Sem Kui tersadar Lalu ia berubah manis dan sangat sabar sambil berkata-kata ia pun tersenyum manis Siaupo tertawa Sungguh bagus seandainya sekarang ini ada orang yang akan memberontak katanya dengan sikap wajar Hati pengsi Ong berdenyut keras Mengapa demikian tanyanya? Jikalau ada yang akan memberontak Baginda memerintahkan aku untuk menumpas pemberontak itu Maka aku akan bertempur mati-matian dan pasti Baginda memerintahkan aku untuk memimpin pasukan perang yang sangat besar Di situ baru aku dapat membuktikan bahwa aku setia pada Raja dan nanti Raja akan memberiku istana dan aku sebagai Raja mudanya Kata Siaupo Apakah ada kemungkinan sekarang ini ada yang akan memberontak pada Raja? Gau Semkui terdiam sesaat Sambil berkata Mata Siaupo terus saja diarahkan pada meja Karena pada meja itu terdapat kitab yang sedang dicarinya Dari memancing kemarahan dirubah menjadi berkata yang membuat Gau Semkui senang Hal itu dilakukan karena ia menginginkan kitab yang ada di meja itu Jikalau aku menggunakan firman palsu untuk mendapatkan kitab itu pastilah ia akan menyerahkannya Tetapi aku khawatir kalau-kalau kitab itu palsu Kata Siaupo dalam hati Memikir demikian Lalu Siaupo menarik tangan Gau Semkui untuk diajaknya berbicara secara periahan-lahan Ong ya, sebenarnya hamba dititipi sebuah firman rahasia dari Seri Baginda Raja Pengsi Ong terperanjat hingga ia berdiri hamba sedia menerima firman Katanya, Baginda mengetahui bahwa Ong ya seorang menteri yang setia pada Kerajaan Ceng Yang Maha Agung Walaupun demikian berulang-ulang beliau memesan agar aku tetap mencari tahu anak Tiong Sin atau Kansin Apakah Ong ya tahu apa maksud yang sebenarnya dari Raja katanya? Gau Semkui menggelengkan kepala Sebenarnya ada tugas yang besar untukmu, Ong ya Namun untuk itu Baginda merasa ragu-ragu Nanti Ong ya akan bekerja dengan sungguh-sungguh atau tidak Baginda menikahkan Kian Leng Kong Cu itulah sebabnya Jikalau Baginda yang akan memerintahkan padaku Pasti aku akan menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh, katanya Tugas itu tugas yang sangat penting Sekarang begini saja, besok pada waktu yang sama silakan Ong ya menunggu di istana Ong ya Dan nanti aku akan datang untuk menyampaikan firman rahasia tersebut, kata Siaupo Besoknya Siaupo datang pada tempat dan waktu yang telah dijanjikan kembali mereka berkumpul dalam kamar tulis Ong ya, kata Siaupo setelah mereka mengambil tempat duduk Soal ini sangatlah penting, aku memesan agar rahasia ini jangan sampai bocor Bahkan, sekalipun dalam laporan Ong ya terhadap Baginda jangan disebut-sebut mengenai rahasia ini, kata Siaupo Baik, baik Gao Sam Kui memberikan janjinya Pasti rahasia ini tak akan bocor Sebenarnya Baginda telah mendapatkan laporan rahasia bahwa Siang Koh Yai bersama dengan Keng Cheng Tiong Berniat mendurhaka, memerontak pada Baginda, kata Siaupo dengan suara yang sangat pelan